assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat driver light high power light atau HPL dengan menggunakan LM317 bila di total tidak sampai 4000 rupiah dalam membuat ini selain LM317 kita membutuhkan komponen resistor contoh disini saya paralel karena membutuhkan resistor setengah watt dan contoh disini saya menggunakan led 1 watt dua buah yang saya pasang secara seri jadi karena driver ini sumber arus bisa kalian pasang secara seri tergantung dari besar tegangan input yang kalian gunakan tentunya Oke saya coba saja ingat pemasangan positif dan negatif jangan sampai salah bila salah ketidak akan menyala Oke saya menggunakan supply mini saya saya gunakan charger HP ya sudah hidup saya kecilkan dahulu tegangannya dan perhatikan agar supaya kalian paham apa itu sumber arus saya coba satu led dahulu ya sudah nyala pada tegangan 5,76 volt dan yang penting hal pertama kalian cek suhunya pada LM maupun resistor dengan arus 180 miliampere lalu tegangannya akan saya naikkan sampai 12 volt agar dapat digunakan pada kendaraan bermotor 12 volt dan driver sumber arus ini secara teori saya buat di arus maksimum 250 miliampere jadi tegangan berapapun yang kalian berikan harus maksimum sebesar 250 miliampere perhatikan besarnya arus tidak naik lagi jadi maksimum di 250 miliampere jadi secara teori tegangan maksimum yang dapat dibetikan pada tangkain ini sebesar 39 volt DC dan besarnya arus tetap di 250 miliampere inilah yang dimaksud dengan sumber arus Oke tegangan saya kecilkan dahulu lalu saya coba seri 2 buah HPL perhatikan agar kalian memahami apa itu sumber arus pada tegangan 8 volt kedua led sudah menyala terang dengan arus 100 miliampere saya naikkan terus sampai 12 volt dan arus maksimum terbaca 250 miliampere mantap bukan jadi bila kalian menggunakan tegangan input 24 volt DC kalian dapat pasang secara seri sampai 5 buah bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya jika kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng Oke saya namakan rangkaian ini driver simple LM317 dan rangkaiannya selain LM317 kita membutuhkan resistor misal saya menggunakan HP L1 word yang mempunyai spesifikasi tegangan 3,3 volt arusnya 300 miliampere karena sumber arus yang kalian perhatikan arusnya saja dan supaya awet arusnya saya buat di 250 miliampere saja dan besar resistor yang didapat sekitar 5 Ohm kemudian kalian hitung juga besar daya pada resistor dengan rumus I kuadrat dikali R untuk ini daya R sebesar 0,315 watt atau minimum dapat kalian gunakan resistor setengah watt karena saya hanya memiliki resistor per 4 Watt maka saya paralel dua pieces resistor 10 Ohm per 4 Watt dengan memparalel ini didapat R sebesar kira-kira 5 Ohm setengah watt udah bukan kenapa saya pilih 1 Watt dengan arus 250 miliampere karena bila saya menggunakan HP L3 Watt kita perlu headsink pada LM317 nya jadi saya batasi saja di 250 miliampere agar tidak perlu headsink jadi dari pengalaman LM317 bila digunakan di atas 500 miliampere kita wajib menggunakan headsink Oke sekian praktek saya kali ini Bila masih ada yang kurang mengerti kalian komentar saja pasti saya jawab Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh